Guru honorer pengancam Presiden Jokowi Dodo di media sosial ditangkap di Reskrimsus Polda, Jawa Timur. Tak hanya Presiden yang diancam, beberapa tokoh juga diancam tersangka melalui postingan di media sosial. Seorang guru honorer asal Pemekasan Madura, Jawa Timur dipeguk di Reskrimsus, Unit 5 Polda, Jawa Timur, karena mengancam membunuh Presiden Jokowi di media sosial. Hari Anwar 35 tahun memposting statusnya dengan mengancam membunuh kepada negara melalui media sosial. Setelah andanya laporan mengancaman dan penghinaan terhadap Kepalan Gara, polisi melakukan cyberpatron. Hasilnya polisi telah menemukan akun bernama Putra Kuniawan yang melakukan penghinaan serta pengancaman kepada Presiden. Usai menangkap tersangka, polisi mengemankan barang bukti, berubah unggahan tersangka di media sosial, dan ponsel yang digunakan tersangka. Yang pertama terkait dengan penghinaan terhadap seorang Presiden atau penguasa, kemudian juga ucaran kebencian kepada beberapa tokoh yang ada di Indonesia, kemudian juga pemberitaan ke Hongkong. Akibat perbuatannya tersangka dihanyap pasal 28 ayat 2, data penghinaan terhadap penguasa dan ucaran kebencian, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahman Ilyasan, Anyus melaporkan.